Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung adik-adik Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari bentuk pecahan biasa dari Pecahan desimal 0,875 Silahkan diperhatikan Kalian harus tahu apabila ada pecahan desimal terdapat 1 angka di belakang koma Pecahan biasanya pasti persepuluh, 2 persepuluh Apabila ada 2 angka di belakang koma, pecahan biasanya pasti persepuluh, 15 persepuluh Apabila ada 3 angka di belakang koma, pecahan biasanya pasti persepuluh, 125 persepuluh Di sini 0,875 Berapa angka di belakang koma? 3 Berarti pasti persepuluh, 875 persepuluh Sehingga bentuk pecahan biasa dari 0,875 adalah 875 persepuluh Tetapi apabila guru kalian ingin pecahan yang lebih sederhana Kita perlu membagi pembilang dan penyebut dengan bilang yang sama Sama-sama dapat dibagi 125 875 bagi 125 hasilnya 7 1000 bagi 125 hasilnya 8 Sehingga bisa juga dijawab dengan 7 per 8 Apabila kalian sudah faham, kalian luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb